Sementara itu pasca video pengakuannya viral, Ismail Bolong kini tidak diketahui keberadaannya. Mantan personil Polres Samarinda itu sempat menghebohkan publik setelah mengaku menyetorkan uang hasil kegiatan tambang ilegal kepada Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Yaitu ke Bapak Kabar Reskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak tiga kali. Yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar. Dugaan gratifikasi tambang ilegal muncul dari pernyataan Ismail Bolong yang merupakan mantan personil Polri di Samarinda. Dalam pengakuannya Ismail Bolong menyatakan menyetor uang senilai miliaran rupiah yang merupakan hasil kegiatan tambang ilegal kepada Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Namun usai pernyataannya viral dan menjadi pergunjingan, Ismail Bolong kembali membuat video berisi permintaan maaf dan mencabut pernyataannya soal isu setoran uang tersebut. Setelahnya keberadaan Ismail Bolong tak lagi diketahui. Ismail telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan di Mabes Polri dalam kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Sebelumnya mantan Karupaminal Propam Polri Hendra Kurniawan mengonfirmasi soal laporan dugaan Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto terlibat kasus gratifikasi tambang ilegal. Menurut Hendra, ia sempat menangani pemeriksaan kasus tersebut. Namun eks Karupaminal Propam ini menolak menanggapi lebih jauh soal pemeriksaan tersebut. Sementara itu Kabar Reskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah dirinya terlibat suap tambang ilegal di Kalimantan Timur. Menurut Agus, pengakuan Ismail Bolong tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan dirinya. Kabar Reskrim justru menduga tudingan terhadap dirinya adalah upaya pengalihan isu kasus Verdi Sambo yang saat ini menyita perhatian publik. Tim Liputan I News melaporkan.